Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kembali lagi sama abang-abang Ferry, apa kabar babang? Alhamdulillah baik babang, sehat. Babang makin segera aja nih keliatannya nih. Amin. Boy, ini mumpung gue lagi di Jok Ferrari Cibubur, gue sekalian akan ngeliat. Garagetur, kita lihat nih. Ini mobilnya penuh banget nih. Terakhir gue kesini belum segini nih. Oh gitu. Belum ke belakang-belakang. Amin, amin. Coba dong bang, babang ajakin ogut lah keliling-keliling. Oh gitu, iya. Boleh dong. Tur-tur ya. Tur-tur, lucu lah ya kan. Boleh, boleh. Siapa tau temen-temen nanti disini pengen nge-retrim Joknya atau pengen ganti Jok elektrik biar nyintrik. Boleh, boleh, boleh. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari mana ya? Dari sini kali ya? Boleh. Mau dari depan dulu apa gimana bang? Boleh, dari depan dulu boleh. Dari depannya ya. Gimana aja bang pokoknya, kita ikutin. Ini udah lancar keren banget tuh, babang. Wah, ini lancar yang juragan nih. Juragan. Ini juga akhirnya dikerjain nih. Yeay. Wah. Ini mobil. Tadu, tadu. Mobil apa nih, babang? Captiva. Captiva. Oh, dia aslinya bukan elektrik. Ya, jadi ini Captiva. Pasang pakai Jok Audi bang. Wih, goge. Ini buat apa, bab? Ini buat negok pundak, bab. Oh, iya. Wah, keren. Di obrik kagak ada itu. Beda-beda ya, beda ya. Tuh. Pundak doang nih, babang. Wih. Ini di retrim lagi, babang? Ngapain? Di retrim lagi? Ya, ini rencana mau di retrim, babang. Oh, baru mau di retrim. Baru mau di retrim. Wah. Waduh. Aso ya. Aso ya, boy. Emang kalau elektrik itu pasti nyentrik ya. Iya, boy. Agak bohong emang. Tuh, enak. Kalau bisa nyendir. Kanan-kiri ini, bang, berarti? Kanan-kiri elektrik. Oke. Nah, ini... Innovae? Innovae. Belum ada joknya? Jok tengahnya lagi dipotong, dijadiin Captain Seat. Berarti cuma dua seat tuang? Iya, jadi... Untuk eksterior, dia udah rubah jadi Venturer. Nah, ini kan aslinya V. Oke, dirubah eksteriornya pakai Venturer. Nah, jok tengahnya kan belum Captain Seat. Nah, dia sekarang rubah jok tengahnya jadi Captain Seat, biar kayak Venturer. Itu di sini bisa? Di sini bisa. Berapa tuh asumasi biayanya tuh? Untuk rubah jok tengah jadi Captain Seat, kena 3 juta, bang. 3 juta doang? Iya. Itu udah termasuk retrim? Belum termasuk retrim. Oh, berarti cuma motongnya aja? Motongnya aja. Belum ada contohnya ya? Tapi kalau memang dia udah retrim, itu udah sekalian, bang. Kalau memang dia udah retrim. Belum ada contohnya nggak? Ada, bang. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Oke. Yuk, jalan lagi, babang. Kita hari ini ngeliat-liat interior-interior yang kece-kece, pokoknya dah. Nah, ini mobil Juragan nih. Ngapain mobil di sini nih? Hai. Ini, Pak, bang? Ngapain? Ini nggak. Nah, ini retrim juga, bang. Retrim aja. Oke. Ini expander? Nah, ini expander, retrim. Full retrim ya? Iya. Ini zebra? Ya, itu mobil operasional, pak. Mobil operasional? Wah, proses pengerjaannya benar-benar detail ya. Ya, kalau pengen lihat hasilnya boleh tuh, bang. Ini ya hasilnya ya? Ya. Ini kayak gini udah pake mesin CNC, bang, ya? Jahitnya. Kenapanya? Jahitnya udah pake mesin CNC. Nggak, kalau yang ini masih standar, nggak perlu mesin CNC yang ini, bang. Pake manual juga masih bisa. Masih manual. Wih, mantap. Nah, ini nggak diganti jok elektrik, ya? Yang ini nggak, bang. Ini, bang, zebra, bang. Ini mobil operasional, bang. Nggak dibikin elektrik? Nggak. Nah, ini kerjaannya cuma dashboard aja, bang. Dashboardnya diapain, bang? Karena dashboardnya, kalau Camry, Harrier gitu, kadang suka ngelotok, bang. Oh, ini udah dikerjain? Camry, Harrier, Alphard, suka ngelotok. Nah, ini udah kita kerjain, bang. Apa yang bikin dashboardnya secepat ngelotok sih, bang? Jadi, atasnya itu kan soft touch. Nah, mungkin... Panas? Kena panas, kena dingin, dijemur gitu, sering pada ngelotok deh, bang. Oh, karena bahannya soft cut atasnya? Iya. Dan mungkin nggak sesuai sama iklim di sini, bang. Di Indonesia? Iya. Berarti dia harusnya di Zimbabue ini. Iya, bener. Ini, Avega. Nah, ini Avega. Red rim nih, bang. Full red rim? Iya. Cuman mobil baru datang. Oh, belum ya? Belum. Rencanaannya mau full red rim. Nah, ini Camry paling keren di sini. Nah, ini Camry. Nah, kunci lagi, bang. Kunci lagi. Nggak usah dia yang ribet. Iya, iya, iya. Ini dia apa yang rencananya, Tobi? Mana? Ini, Camry. Jadi, Camry ini. Neri, ambil kunci Camry, bukan, Neri. Tujuannya apa dia ke sini? Jadi, joknya itu kan, Camry ini udah kulit asli. Nah, orangnya sayang kalau dia mau diganti bahan. Oke, jadi maunya tetap pakai kulit. Dia pengen pakai kulit. Cuma, dia pengen di-double aja, bang. Nih, bang. Oh, iya bener. Ini udah selesai dikerjain, bang? Udah, bang. Tinggal proses finishing deh, bang. Ini pakai bahannya apa ini, bang? Kalau yang ini, kebetulan kan cuma di-double. Jadi, pakai MB-TEC, bang. Oh, MB-TEC biasa, ya. Ya, cukup. Boleh lah, ya. Boleh lah. Di-double lah, ya. Boleh lah. Untuk menjaga lapisan dasarnya doang, kan? Iya, bener. Nah, jadi ketika kalian mau ride-dream itu bukan hanya untuk mengganti tampilan, tapi bisa juga untuk melindungi bahan asli dari interior kalian. Betul. Begitu, bang. Dan pengen ada gegayaannya dikit, boleh lah, ya. Ada gegayaan. Yang penting jangan terlalu banyak, ya. Bener. Takut beban hidup kan, beban sama banding lurus, ya. Ntar jadinya sengah lagi. Nah, ini. Ini City paling keren di sini. Iya, iya, iya. Soalnya velgnya HSR. Waduh. Keren banget. Ini lagi di-platolin, bang. Ini red-dream semuanya. Kayaknya sampai 2-3-2-3-nya, ya. Iya, sampai 2-3-2-3-nya, bang. Niat banget, ya. Ini bagus, nih. Dia udah ganti velg. Abis itu dia masuk menambah ke interior. Bener. Kalau yang lain bukan berarti nggak bagus. Bisa jadi kayak tadi expander. Iya. Nah, ini Innova nih. Nah, ini apa depan, bang? Apa ya? Ini apa nih, kiri ini? Nah, ini... Fortuner, ya? Oh, Fortuner, bang. Nah, ini kan velgnya masih OM. Bisa jadi dia mau modifikasi bagian interiornya dulu. Abis ini jangan lupa. Toko HSR dekat nih dari seferi Cibubur nih. Berapa ratus, am? Berapa kilo? Sekilo lah. J-Style Cibubur namanya. Nah, iya benar. Kalau yang mau ganti velg, dekat nih. Jadi abis dari sini ganti velg. Bener. Yang abis ganti velg kesini. Yeay. Kalau ini diretreme aja ya, bang? Nah, ini rencana jok depannya pakai elektrik, bang. Wah, ini nyentrik. Ini udah elektrik tapi, bang. Enggak, ini kan masih manual aslinya, bang. Oh, ini joknya yang di fitting dulu ya. Lagi di fitting nih, bang. Pakai jok apa ini, bang? Ini pakai jok Lexus, bang. Lexus? Lexus. Keren. Asih ya? Asik. Nyentrik. Berarti nanti akan diretreme mengikuti belakang, ya? Venturer nih, bang. Ini Venturer-nya gagal banget nih, udah di wrap warna hitam nih. Wah, ini Captain Seed nih. Gue boleh naik ya, bang? Boleh, bang. Ownernya gue minjem ya, cobain naik ya. Waduh. Ini Captain Seed namanya ini, bang. Yoi. Nah, ini tuh ada amblesnya, bang. Kanan-kiri lagi amblesnya. Oh, ada amblesnya, bang. Kanan-kiri lagi, kan? Oh, iya. Sudah-sudah itu apa lagi, bang? Sudah-sudah, bang. Bu, ngatur apanya itu, bang? Buat ngatur rendahinnya, bang. Oh. Sudah kayak sulutan nih. Ilham, ayo. Kepalanya juga di-custom jadi retrack, bang. Oh, iya. Wah, setirnya juga ada diganti karbon nih. Iya, ini karbon asli nih, bang. Karbon semua nih, interiornya nih. Wah, karbon semua tuh, bang. Bokil nih, keren. Niat nih, orang. Niat, niat banget. Ini karbon. Bagian sini juga karbon. Waduh, ini sih paling niat sih. Keren nih. Om, om. Yes. Jangan lupa ganti velg ya, om ya. Yaaah. Jangan lupa ganti velg. HS Charwil, om. Buat Innova banyak kita, om. Tenang aja, jangan sedih. Selanjutnya apa, bang? Ini, Yaris Bakpao. Ya, Yaris Bakpao. Nah, ini retrim doang nih, bang. Udah beres nih? Udah beres, bang. Oh, retrim standar ya. Ya, mungkin kan, ini kan, Yaris umurnya dari tahun 2011-2012 kali ya. Iya, bener. Udah lama, dan memang udah waktunya untuk di-retrim. Bisa jadi bahannya udah mulai jelek, semuanya nggak enak ya. Kalau belum punya duit buat ganti mobil, minimal ganti. Joknya deh. Ininya juga ya? Iya, sama door trimnya deh, bang. Solo rapi lah ya, bang. Rapi ini. Sesuai ya, bang. Nggak kelihatan kayak di-custom. Keliatannya kayak udah bawaan. Iya. Bawaan Ferry Cibubur. Ferry Cibubur. Ini koleksi-koleksi jok elektrik ya, bang? Iya, bener. Ini sebagian ada yang udah di-fitting. Ini udah di-fitting ke Xpander, bang. Oke. Ini sebagian yang stok-stok kita nih, bang. Xpander. Waduh. Tuh kan kata gue juga apa, makin gede ini tempatnya nih. Tuh, buat Grand Livina. Nah, ini Grand Livina. Jok depannya pakai BMW seri 7. Elektrik? Elektrik. Mbak jam. Belum nyari, bang. Iya, iya, iya. BMW seri 7 berapa, bang? Harganya bisikin dong. Kemarin bacakan aja. Gitu ya? Iya. Kalau yang 5 fitur, berikut pasang 10.500.000. 10.500.000. Terus belum red rim? Belum. Include red rim? Include red rim. Kalau 3 baris, 6,8. Tambah 6,8 ya. Oke. Tambah 6,8. Kalau yang 2 baris, 6 juta. 6 juta? Iya, 6 juta. Berarti irit 800 ribu? Iya. Karena biasanya jok belakang kecil, bang. Bener sih. Wah, berarti ini bakal jadi keren juga nih, Livina pake jok BMW seri 7. BMW seri 7, kan? Ini Fortuner. Trailblazer nih, bang. Trailblazer, blazer. Nah, ini lagi proses red rim pake kulit asli nih, bang. Ini kulit asli, bang? Enggak. Oh, ini belum. Ini masih micro fiber, ya? Ini masih micro fiber. Mau diganti pake kulit asli? Betul. Dan dia mau satu warna full onyak gitu, bang. Kamu dua gini? Ngapainya? Kamu dua warna, gak mau tutur. Iya, dia mau satu warna. Berapa, bang, kalau misalnya kulit asli? Kulit asli, ya. Kulit asli sih macem-macem ya harganya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Itali. Yang dari Garut ada? Ah, domba Garut. Jadi kalau kulit asli itu rangenya beda-beda dia, bang. Murahnya berapa, mahalnya berapa, bang? Murahnya ya, mungkin ya. Kalau dua baris itu start dari sekitar 13 jutaan, bang. 13 jutaan. Waduh, apaan nih, bang? Dulu masih kebon ini, belum ya? Dulu masih kebon ini, perasaan? Oh, gitu ya? Sekarang udah jadi garasi ini. Wah, bahaya. Bahaya, bang. Dia bikin kapten seat, dong. Nah, jadi ini. Ya ampun. Jok tengahnya. Pakai jok depan bawaan aslinya, bang. Nah, jok depannya ganti elektrik. Jok depannya pakai bawaannya Innova Reborn. Oh, bukan yang elektrik. Bukan. Lagi dipasang jok depannya. Ini niat loh, ini. Ras. Gokil. Tapi ada nggak yang bryo dibikin belakangnya kapten seat? Belum, bang. Belum, ya? Yang udah ada kemarin Suzuki S-Cross. Terus... Ada CX-5. Ya, CX-5 kan gede. Maksudnya kalau bryo kan kecil, bang. Iya, bener. Ini Livina. Ini Livina. Jok depannya pakai jok Nissan Teana. Nissan Teana. Nissan Teana tuh udah elektrik loh sih. Elektrik. Iya kan? Elektrik. Teana udah elektrik, bener. Sama red trim. Nah, ini nih, bang. Dari Bandung nih, bang. Wah, ini mah mobil tempur nih. Dari Bandung nih. Iya, iya, bang. Itu yang lain semuanya dari Jakarta berarti. Nggak, sebagian kayaknya ada yang dari luar kota juga sih. Nggak salah nih. Dibikin elektrik sama dia. Gileh. Ini pakai jok Jaguar nih, bang. Jaguar? Iya. Mobilnya deh Hatsu, joknya Jaguar. Perpaduan mantap ini. Dih Hatsu juga legend, bang. Bener. Bener. Ini kan mobil tempur nih, mobil off-road nih. Maksudnya, nggak kebayang aja mobil off-road pakai jok elektrik. Iya. Baru di ini kayaknya nih. Iya. Atau udah pernah bang sebelumnya ganti-ganti mobil off-road pakai jok elektrik? Ada juga. Ada juga udah pernah. Jadi kadang, ada orang yang off-roadnya itu yang bener-bener buat ekstrim. Atau off-roadnya yang buat semi-semi lah ya. Oh, buat hobi ya. Buat seneng-seneng gitu ya. Jadi kalau yang buat yang ekstrim itu kan nggak boleh pakai jok elektrik. Iya. Bener. Jangan dia kerendam kan. Tapi kalau yang buat semi-semi off-road aja sih ya. Nah ini. Buat kece-kecean. Off-road look. Buat touring gitu kan enak banget. Iya, bener. Bandanya gede-gede bener nih. Pakai joknya Ferrat apa ini ya? Jaguar. Jaguar. Nah ini mobilnya. X-Taxi ini. Mobil Omri Duan nih bang. Waduh. Jangan. Tapi jangan dibuka dulu bang. Jangan dibuka dulu. Itu project edit one. Jangan. Ini udah kelar. Mau dicuci. Bang. One, gue ngintip one. Yang dikunci. Waduh. Oh belum. Jok depannya nggak kalah sama Obriente bang. Wah. Ntar emang. Ini mah kalau kalian mau lihat nih. Ntar tunggu aja nih. Pasti si Rituan juga bikin vlognya. Iya, iya, iya. Kalau ini bang blazer ya? Nah ini blazer. Cuma red trim. Wah jadi warna ini ya. Balik ke standar lagi bang. D*****. Sama door trim ya bang. Ini door trim lagi dikerjain. Pantes nggak ada pelatnya nih. Iya, 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 iya. Ini yang lumayan rada ekstrim nih bang. Kenapa? Apa yang bikin dia jadi ekstrim? Nah ini. Ini jok depannya. Ini jok depan pakai jok BMW seri 7, 9 fitur. 9 fitur berarti sampai yang kepala-kepala juga ya? Oke, ini? Yang tengahnya. Ini pakai pilot seat. Dari Thailand. Yang desain joknya itu mirip Lexus LM bang. Waduh. Nih ya. Nah ini nanti bakal di custom-custom. Kurang lebih ya jadinya seperti Deli kayaknya Om Goffar nih. Oh iya? Iya. Jadi mobilnya Fortuner, interiornya asoy. Asoy ya pokoknya. Dia bilang Lexus juga nggak bisa ya? Makanya dia lebih keren daripada Lexus nih kalau menurut gue. Karena kenapa orang itu bangun ini bang? Kebetulan dia butuh mobil yang bisa buat track semi-semi off-road. Mungkin dia mau ada kunjungan kemana-kemana. Kalo udah ngomongin kunjungan berarti orang penting. Nah, bergono bang. Bergono iya. Karena kalau dia harus pakai mobil yang kayak Alphard gitu kan nggak bisa masuk bang. Ini dalemannya begini ya kalau elektrik ya. Baru ditutup-tutup nanti pakai kain apa, kain apa jadi lebih cakel gitu ya. Jadi lebih asoy. Ini juga ntar pantengin nih videonya nih bang. Kalian subscribe deh di Ferry Jokci Bubur. Youtube-nya nanti bakal ada di Youtube-nya dia nih. Keren nih keren. Tapi ini singkat gue ini dulu masih kebon nih. Mana ini bang ya? Ini masih kebon. Sekarang udah jadi garasi ya kan. Amin. Satu kampung nih bentar lagi nih kayaknya nih. Makanya bang bang tiap bulan kesini doang. Iya, 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 iya. Kebetulan oh good sih lagi bangun ruang tunggu bang. Ini rumah siapa lagi nih? Ada deh bang. Oh ini ruang tunggunya boy. Iya. Ceritanya babang kita mau pamer nih. Lagi bikin ruang tunggu. Nah jadi ini lagi tinggal pasang AC, pasang TV, lantainya, sofa. Jadi nanti yang kepera di Cibubur, yang misalkan orangnya agak jauh, males pulang pergi kemana-mana ya bisa santai-santai di sini bang. Ada TV-nya dong udah TV? Ada dong bang. Aduh mantap juga nih. Kita bikin asoi. Nah itu desainernya tuh bang. Mana? Tuh. Tuh. Mantap. Tuh om Tias. Bang tambahin satu bang request bang. Apa tuh? Kursi pijat bang. Ais. Jadi orang kalau nunggu bang, ambil duduk dia ambil. Oh gitu ya? Pakai jauh pilot seat gue aja terus ini gitu ya. Nah yang bisa pijat itu bang. Yang waktu itu gue cobain tuh. Iya. Yang pilot seat dari Thailand ya. Jadi yang tadinya. Yang tadinya cuman dateng mau retrim habis nyobain. Enak juga nih. Gak nyobain gue. Iya. Keren. 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 Nah ini nih bang. Oh ini buat sholat ya bang? Ya ini buat musholat. Ini toilet ini bang. Yaudah bang. Gue numpang mandi dulu ya. Sungguh selalu buat Ferry Jokci bubur. Boy. Langsung aja kalian dateng nih. Ada Instagramnya di bawah. Babang makasih ya. Babang thank you ya. Oh good mandi dulu. Boy. Jangan lupa ingat velg ingat HSR. Ya. Oh gitu.